Polda Kalimantan Utara menangkap polisi berinisial HSB yang diduga terlibat tambang emas ilegal di Kalimantan Utara. Selain kasus tambang emas ilegal, polisi menduga HSB dan 4 tersangka lainnya terkait peredaran narkoba dan penjualan ilegal baju bekas. Dalam kasus dugaan tambang emas ilegal, Polda Kaltara juga menyita sejumlah barang bukti milik tersangka, yakni 9 kapal cepat, 2 mobil mewah, dan 17 kontainer berisi ribuan bal baju bekas. Pihak polisian masih terus menyelidiki dan melibatkan pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!